Intro Banyak makanan di garasi berdatanganlah para tetangga Jadilah anak yang berprestasi agar orang tua jadi bangga Selamat datang di kumpul keluarga, mumpung-mumpul, curhat yuk Nah pemirsa banyak sekali anak bangsa yang sekarang berprestasi Baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri Dan ini tentunya menjadi kebanggaan juga buat kita semua sebagai warga negara Indonesia Tapi ternyata ngomongin anak bangsa, gak cuma orang yang dewasa aja Tapi juga banyak sekali anak-anak yang masih kecil atau anak-anak yang masih muda Yang sudah membanggakan Indonesia Dan kali ini di kumpul keluarga saya akan mengundang anak-anak muda Yang tentunya berprestasi di bidangnya masing-masing dan tentunya mendapatkan support dari keluarga Yang pertama saya akan mengundang masih muda sudah menjadi entrepreneur Bahkan sudah menjadi eksekutif produser film dan juga yang lain-lain Dan kita akan ngobrol langsung ini dia Wilson dan juga Mama Lily Halo Halo Silahkan Wilson dan Mama Lily Halo apa kabar Wilson Mama Lily Wilson umur apa sih Wilson? Umur saya 15 tahun 15 tahun? Gak beda jauh sama teman sebayanya maksudnya Bukan sama Kak Ogi Wilson Jadi Wilson ini sekarang menjadi entrepreneur bahkan mendapatkan muri ya Sebagai entrepreneur cilik atau Eksekutif produser termuda Oke kalau gitu silahkan duduk nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Terima kasih Mama Dan yang berikutnya ini hebat loh ini seorang perempuan yang juga pandai mendesain Dan kita akan langsung undang ini desainer cilik dan juga tentunya bersama dengan mamanya yaitu Akela dan Mama Inawati Iya Halo Keila dan Mama Inawati Ya Panggil aja apa? Keila aja ya Panggil Ina Keila dan Mama Ina Halo Keila di sebelah mana? Di sebelah sini Eh dimana? Iya Oke Oh Mama di sebelah sini Oke ya Siap Keila kamu umur berapa sih? Kamu kecil amat? 7 tahun Oh 7 tahun Dan sudah menjadi desainer cilik Sejak umur berapa sih Keila ini menjadi desainer atau sudah mulai suka menggambar-gambar desain baju dan lain-lain? Kalau suka menggambar bakat gambarnya sendiri sebenarnya dari 2 tahun tuh udah Udah kelihatan 5 tahun itu udah mulai mendesain Waduh hebat Oke kalau gitu ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi silahkan duduk ya Terima kasih Terima kasih Kak Wah ini seru loh ya karena ini orang-orang yang masih muda Anak-anak yang masih muda tapi juga bisa memberikan inspirasi juga buat anak muda lainnya Bahkan kepada kita yang dewasa ya Dan kita berikutnya akan mengundang juga Nah ini seorang pecatur cilik Nah ini juga hebat nih ya Kita akan langsung ngobrol juga ini dia Aditya dan Ayah Eka Halo Halo Aditya dan Ayah Eka Tos dulu Sip Dan Ayah Eka Seorang pecatur cilik Iya Bapaknya pecatur atau bukan? Bukan Suka catur kalau lagi jadi Kalau lagi ngeronda iya? Cawaknya Gimana awalnya suka catur? Ngeliat kakek mencatur Awalnya ngeliat kakek mencatur Main catur terus? Jadi suka lama-lama Lama-lama jadi suka Tapi gimana ceritanya bisa akhirnya diseriusin nih? Menjadi atlet gitu gimana ceritanya? Ya ceritanya ya Saya umur 4,5 tahun Saya ajak ke sekolah catur utut Adianto Ya? Disitu banyak kakak kelasnya Master Dia senang Lalu saya tawarkan Kamu mau belajar gak? Itu catur disitu Nah selanjutnya Dari situ Yang tadinya buat iseng aja Buat hobi aja Terus nunjukin Mulai menunjukkan prestasi Jadi akhirnya diseriusin juga gitu ya? Akhirnya sekarang sudah mulai mencari jalur prestasi Jalur prestasi Kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol lagi Silahkan duduk Terima kasih Dan langsung saja tidak lengkap Kalau kita tidak mengundang seorang pakar Seorang psikolog yang tentunya akan Memberikan penjelasan Dan juga meluruskan tema kita hari ini Langsung saja saya akan mengundang Ini dia Anti Jovita Halo semuanya Halo Anti Halo apa kabar? Aduh hebat-hebat nih ya Oke Ini juga ya? Iya aku juga masih cilik Oh umur gue? 15 tahun tadi ya? 15 tahun tapi beberapa tahun yang lalu Halo aku dengar Jovita Oke Setelah kan duduk Nanti Iya Mungkin Nanti tadi sudah lihat Ini adalah Anak muda-anak muda Yang berprestasi di bidangnya masing-masing Dan ini menarik ya Karena bisa jadi inspirasi Buat banyak orang juga ya Betul Nanti melihatnya seperti apa sih? Karena ini sudah menjadi Desainer cilik Entrepreneur Lalu juga kita lihat Sudah pecatur cilik Yang sudah berprestasi juga Tentunya membuat nama Indonesia Iya betul Kalau kita lihat disini ya Membanggakan sekali Bisa melihat bakat-bakat Yang ada pada anak-anak kita ini Memang sudah diekspresikan Dan bahkan juga Dalam bentuk nyata Jadi sudah dalam bentuk pekerjaan bahkan Iya kan? Beberapa dari mereka Jadi kalau kita lihat disini Nanti kita akan bahas bahwa Ini peran serta orang tua ini Sangat penting sekali disini Iya Dan kalau misalnya kita lihat Bahwa apakah tadi keinginan dari anak Atau murid dari orang tua Itu adalah kombinasi Karena kalau cuma dari Keinginan orang tua Ataupun dorongan orang tua Tapi anaknya sendiri gak minat Itu juga gak akan bertahan Biasanya Jadi yang paling penting adalah Harus passion dari anaknya Betul Kalau anaknya kepaksa Biasanya justru gak maksimal juga ya Iya betul sekarang Oke nanti kita akan bahas Lebih lanjut lagi Mungkin juga pemirsa yang lagi Menyaksikan Daya TV Mungkin juga sekarang melihat bahwa Pasti anak-anak juga punya Talenta-talenta yang Tuhan berikan Tapi mungkin banyak yang Bagaimana yang mengembangkannya ya Atau bagaimana cara Untuk mengaturnya Apakah lebih banyak ke pekerjaannya Atau ke talentanya Apakah ke sekolahnya Nanti kita akan bahas juga ya Iya betul Dan kemana-mana tetap dikumpul keluarga Mumpung-kumpul Curhat yuk Kita kembali lagi dikumpul keluarga Mumpung-kumpul Curhat yuk Dan kita masih punya tema Di kumpul keluarga itu Yaitu yang muda yang berprestasi Tentunya dimana kita punya Sahabat-sahabat saya disini Dan juga tentunya bersama dengan Orang tuanya Mereka punya prestasi Di bidangnya masing-masing Ada Wilson yang seorang Entrepreneur Seorang executive producer Ya film Lalu juga ada Keila Seorang desainer cilik Dan juga ada Adit Yang juga adalah Seorang pecatur cilik Nah sekarang kita Bermain games dulu Sebelum kita lanjutkan Ngobrol-ngobrol lagi Gamesnya adalah Sudah ada whiteboard Dan juga speedol Silahkan dipegang Mama juga papa Pertanyaan untuk Wilson dulu Yang lain nyantai dulu ya Istirahat dulu Tenang Wilson dan Mama Lily Sejak usia berapa Wilson sudah menghasilkan uang Dari usahanya sendiri Oh Usia berapa ya Ditutup Jadi Ikut lomba foto Soal cita-cita Cita-cita itu bisa berubah-berubah Coba coba kasih lihat Masin Masinis Pilot Dan Presiden Masinis Naik serata api kali dulu ya Oke Silahkan dihapus lagi Terima kasih Sekarang kita masuk ke Akela dan Mama Inawati Tepuk tangan dulu dong Siap Dimana dan kapan Keila Terakhir kali mengikuti fashion show Sebelum hari ini nih Terakhir bikin Show-nya Ini tau Nanya Adit Adit bingung Saya sih cuman tau Saya cuman tau kuda Sama benteng Sama pion Kalau dimananya ingat Tulis dulu aja Dimananya Dimana Dimana Daerahnya dimana Coba ingat Oke kalau gitu Mamanya dulu deh Dibuka dulu mah Coba terakhir kapan sih mah Coba kasih lihat dulu Boleh Di Bekasi Launching maskot Bekasi Terakhir ya Berarti itu kapan tuh Ini kemarin Tanggal Bulan September Bulan September Berarti baru Beberapa bulan yang lalu ya Oke baru bulan lalu 26 September Betul Keila Betul Betul Oke Tepuk tangan dulu dong ya Oke Berikutnya Berapa banyak desain yang Keila gambar setiap harinya Hah Berapa banyak gambar Yang biasanya Keila Desain setiap harinya Misalnya 10 sampai 20 Atau 30 Gak apa-apa Tulis aja Berapa Dia kelas 1 Tapi homeschooling Oh Siap Oke Coba Kasih lihat dulu Keila Sehari berapa sih Berapa desain yang Keila gambar Sehari Tutup Mama tutup Iya 5 5 5 5 atau 51 15 51 51 15 50 Maksudnya 15 Aku lupa Maksudnya 15 Kebalik Maksudnya 15 Mau kasih lihat Mama 10 10 Yang limanya Yang mamanya pas gak tau Iya Oke Boleh kita berikan Tunggu tangan buat Keila dan Mama Sekarang giliran Adit dan Ayah Eka Siap Kompetisi apa Dan dimana Yang paling pertama kali Adit ikut Berarti waktu itu umur Apa tuh Pertama kali Adit ikut kompetisi itu Ingetah kompetisi apa Dan dimana Dan dimana Pertama kali Ikutan Apa ya sebutannya Perlombaan Coba Kalau gitu kita cocokkan dulu ya Kalau beda berarti Adit ikutan lomba tanpa sepengetahuan Papa Gak diantriin berarti Oh gak diantriin Papanya sibuk Oke Adit kasih lihat dulu Adit dulu Boleh Adit dulu Adit dulu Papa Adit dulu Boleh Kejurnas Waktu itu dimana kejurnasnya Gak inget Gak inget Gak inget Gak inget Gak inget Gak inget karena masih kecil ya Coba kasih lihat Betul Kejurda malah Waktu itu di KI Jadi sebelum kejurnas Kejurda dulu kan biasanya Kejurda dulu harus lolos Jadi pertamanya kejurda dulu Oke tepuk tangan dulu Cuman mungkin waktu kecil Yang ingetnya waktu itu kejurnasnya Kejurda aja gak inget Berarti yang mindahin itu siapa Kalau dia gak inget ya Oke Berikutnya Siapa yang menjadi inspirasi Adit Dalam bermain catur Iya Cuman Atau mungkin ini Sekolahnya di Utut Utut Seorang pecatur hebat Iya Oke Coba kita lihat dulu Kalau gitu dari Ayahnya dulu deh Setau ayah Kasparov dan Karpov Iya Ini Kasparov dan Karpov Bener gak sih Geri Kasparov Iya Iya kan Geri Kasparov Itu jago banget Oke Coba kasih lihat Apakah sama Kasparov Karpov Magnus Wah lengkap Ini asal Rusia ya betul ya Rusia yang paling bawah itu Norwegia Oke kalau gitu boleh kita berikan tepuk tangan Iya Oke Andi kita tadi sudah mencoba tes kecocokan dari tiga pasangan kita Iya Tapi juga membuktikan bahwa Ya Kedekatan mereka ini seperti apa gitu ya Betul Jadi kalau kita lihat berarti Kurang lebih kan tadi apa yang diketahui anak Orang tua juga ketahui Betul Dan pula sebaliknya Jadi kalau kita lihat disini memang dalam hal bakat Memang selalu awalnya itu dari orang tua yang memperkenalkan Mengarahkan Kemudian juga mencari tahu lebih Iya Dan kemudian akhirnya mengikuti dalam Mengikutkan anak-anaknya dalam misalnya perlombaan Kemudian juga dalam kursus-kursus tertentu Iya Atau bahkan mungkin dalam tadi itu Misalnya mencari tahu lebih dari seorang ahli yang lain Seperti itu Jadi unsur orang tua sangat penting Kalau kita lihat kan juga bakat selain dari genetik juga ada Iya tapi juga lebih besar lagi pengaruh dari lingkungan dalam hal ini Lingkungan yang paling besar adalah keluarga dan orang tua itu sendiri Oke karena kalau kita lihat seperti kayak Wilson Walaupun tidak diperkenalkan langsung sama orang tua tentang film Tapi akhirnya setelah dia suka Yang pasti cari tahu banyak tentang film Memang orang tuanya Iya Kalau kita lihat kayak Keila Ngelihat awalnya dari mama Tapi akhirnya yang lebih sibuk nanti Mamanya Betul ya Atau kayak tadi Ayah Eka pun bilang Karena dia suka catur Akhirnya Ayah Eka yang cari sekolah catur mana ya Yang bagus ya Yang ini ya Supaya untuk mensupport Betul Disinilah yang kita bilang peran orang tua ya Iya Oke Abis ini nanti kita akan lihat juga Keseharian mereka seperti apa Saya sendiri penasaran Pengen tahu Apa saja sih yang sudah dilakukan Sama Teman-teman saya ini yang masih muda Jadi jangan kemana-mana Tetap dikumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat yuk Kita kembali lagi dikumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat yuk Tadi kita sudah ngobrol banyak Dan tentunya dikumpul keluarga ini Dengan tema yang mudah yang berprestasi Dan sekarang kita akan lihat juga Keseharian tamu-tamu saya Dimana saya ada Wilson disini Seorang eksekutif produser Cilik Lalu juga ada Keila Seorang desainer cilik Dan juga ada Adit Seorang pecatur cilik Kita lihat kesehariannya seperti apa Kita lihat yang pertama yaitu Wilson Dan juga Mama Lily Ini dia Lahir dari keluarga yang memiliki jiwa bisnis Wilson Tirta Putra sulung dari dua bersaudara Telah menunjukkan ketertarikan Pada dunia bisnis Sejak di bangku sekolah dasar Hingga akhirnya memutuskan Untuk terjun di dunia usaha Wilson yang saat ini masih duduk di kelas 10 Sekolah menengah atas Mulai tekut menjalani bisnisnya Tidak hanya mengembangkan bisnisnya Wilson juga kerap kali membagikan pengalamannya Dalam berbisnis di usia yang cukup belia Kepada semua orang Putra pertama dari dua bersaudara ini Juga aktif mengembangkan hobinya Di bidang fotografi dan perfilman Bila memiliki waktu senggang Wilson akan sibuk memeriksa kamera-kameranya Tak hanya hobi di bidang fotografi Wilson juga mencoba pengalaman baru Sebagai produser film Mengembangkan bisnis yang ia jalani Membuat Wilson juga harus melakukan Perjalanan keluar kota Maupun keluar negeri Saat akan melakukan perjalanan jauh Sebagai orang tua Lily sama Mama Akan membantu Wilson Menyiapkan segala sesuatunya Wilson Gimana awalnya Kamu bisa suka film Awalnya saya suka film Awalnya itu Sering lihat-lihat Kayak film-film action Terus film-film drama Iya Film-film luar ya Hollywood ya Iya film-film Hollywood Awalnya Kok enak ya buat film ya Akhirnya penasaran lah Coba dulu Pertamanya kecil-kecilan dulu Bikin sama teman-teman sekolah Oke Berawal dari sekolah Coba film pendek Iya film-film pendek Kayak di Instagram Yang 15 detik masih Yang belum 15 detik Terus abis itu Abis itu kan Lihat film Indonesia Wah ternyata bagus juga Terus gimana ya Supaya bisa Bikin film satu minimal Oke Itu dulu Terus akhirnya ketemu teman Iya Diajakin partneran Dan akhirnya buatlah film Oke sip Kalau gitu berikutnya juga Kita akan lihat kesaharian dari Akela Dan juga Mama Inawati Ini dia Baru menginjak usia 7 tahun Akela Naraya Anak kelima pasangan Inawati Dan Rahmat Raharja ini Sudah menjadi salah satu desainer muda di Indonesia Potensi menggambarnya terlihat sejak Akela masih berusia 2 tahun Sering melihat Mama menggambar desain pakaian Akela kecil mulai tertarik di dunia desain Dan mengikuti jejak sang Mama Melihat bakat Akela Orang tuanya pun mendukung penuh Dan mendaftarkan Akela ke kelas desain online Saat mendesain pakaian Tangan kecilnya begitu teliti Dan mendetail menggoreskan tinta Di atas lembar kertas Kini sudah hampir 200 gambar desain Yang dibuat oleh Akela Dari desain-desain yang sudah dibuatnya Akela bahkan memilih sendiri Bahan-bahan yang digunakan Untuk merealisasikan gambar desainnya Tidak hanya sekedar menggambar desain Akela juga sudah menunjukkan hasil karyanya Diajang para The Fashion di Jakarta Bekasi, Yogyakarta, bahkan hingga ke Moskow Wah ini menarik nih Kalau kita ngomong tadi Jakarta Udah Bekasi Udah Ini sampai ke Moskow Gimana ceritanya nih Mah Iya jadi waktu itu Kebetulan ada festival Indonesia di Moskow Kebetulan saya ditawarin Tapi harus kurasi Nah saya tawarkan Akela Mau gak ke fashion show disana Tapi harus kurasi gitu Melalui beberapa tahap Akela akhirnya lolos untuk Apa fashion show disana Oke Tumpuk tangan dulu dong ya Oke Ya berikutnya juga kita akan lihat Bagaimana kesaharian dari Aditya Dan juga Ayah Eka Ini dia Perkenalan yang cukup unik dengan catur Membawa Aditya Bagus Arvan Menjadi bintang belia catur di Indonesia Dimulai ketika Arvan berusia 4,5 tahun Kala itu Arvan melihat dan memperhatikan Orang yang tengah bermain catur Waktu sedang berlibur ke kampung halaman kakeknya Berbekal ilmu yang diajarkan oleh sang kakek Dan dukungan oleh kedua orang tuanya Arvan berhasil mengembangkan bakatnya di dunia catur Meski baru berusia 11 tahun Kemampuan bermain catur siswa kelas 5 SD ini pun Tidak diragukan lagi Arvan dapat bertanding Melawan pecatur senior dan pecatur muda lainnya Banyak turnamen yang sudah diikuti Baik dalam maupun luar negeri Turnamen yang diadakan lingkungan rumah Hingga turnamen kelas dunia Saat berada di rumah pun Aditya tidak pernah berhenti untuk berlatih Anak laki-laki yang hobi bermain sepak bola itu pun Bercita-cita agar suatu hari nanti Dapat menjadi seorang Grandmaster Siap Kalau gitu itulah tadi Kalau Aditya nanti melihatnya seperti apa nih Kalau Aditya Karena ini di bidang olahraga ya Iya Prestasinya Kalau kita lihat tadi kan Kauhi juga sudah mention di depan Bahwa kalau catur ini kan memang kegiatan yang benar-benar mengasah Analitik dan logik gitu ya Berarti kalau kita lihat mungkin di pelajaran di sekolah Matematika dia bagus ya Pak ya Nah iya biasa seperti itu tuh Karena logiknya terbiasa untuk terasah Sama kesabaran Dan kesabaran betul Benar Strategic thinkingnya juga bagus Nah kalau kita lihat Akela ini berarti kan kemampuan seninya yang tinggi ya Kemampuan seninya, imajinasi, dan kreatifitasnya Biasanya kalau kita orang-orang disebutnya otak sebelah mana? Kanan kalau Akela Akela kanan Kalau Aditya kiri Kiri Betul Kalau Wilson kita bahas dari mananya nih motivatornya atau dari produsernya nih? Bisa dua-duanya berarti ya? Iya bisa nih Kalau kita lihat dari produsernya berarti kan memang itu sebetulnya otak kanan dan kiri Bermain bersamaan tuh Iya kan? Karena dalam hal dia harus bisa mengatur tata letak Kemudian bahasa gitu kan Kemudian juga harus tadi itu wawasannya juga nambah Update-updatenya juga dia harus tetap jalan Terus kemudian di satu sisi juga dari logiknya dia harus bisa ambil angle-nya gitu kan Seperti itu terus kemudian juga bisa mengatur ini apa pemain-pemain Karakter-karakter setiap pemain Nah itu kan semua kombinasi jadi satu Otak kanan Otak kiri Otak kiri Otak kanan kiri Otak kosong Saya gak bilang ya Otak kosong Oke Abis ini nanti kita akan bermain games lagi Jadi jangan di mana-mana tetap di kumpul keluarga Kita kembali lagi di kumpul keluarga Mumpul-mumpul Otak kiri 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 Sudah ya, oke. Sekarang sebentar, Wilson. Siap ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Silahkan digambar. Silahkan digambar. Gambar apa ya? Lumayan mamah nih gambarnya. Bagus. Botaknya kayak apa gitu, mukanya kayak saya. Oke. Kita hitung, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh kasih lihat dulu gambarnya? Oke. Kira-kira dengan gambar seperti itu, ya. Itu artinya apa? Ini katanya apa nih yang harus ditebak? Public speaking. Public speaking. Public speaking. Kenapa kamu bilang public speaking? Pertama, ada meja. Ada meja. Terus ada mic sama ada orang bicara di depan. Ceritanya kan, udah ada ngomong di depan gitu. Dan pegang mic. Pegang mic. Dan itu udah identik kalau orang ngomong. Iya. Jawabannya betul. Wah. Tapi tersebutnya adalah orang ini adalah public speaker. Karena orangnya ya. Betul. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Waduh. Hebat memang. Dan analisanya hebat. Hebat. Silahkan. Sekarang yang berikutnya adalah Keila dan juga Mama Ina. Siap. Keila dan Mama Ina. Siap. Ya. Ya, silahkan berdiri Mama. Silahkan Keila berdiri. Oke. Oke, Mama. Yang harus digambar adalah ini. Bentar, kasih lihat dulu. Siap ya. Oke. Kira-kira. Iya. Oke. Sepuluh detik lagi. Mama pikir. Mama jago gambar kan ya. Emang biasanya. Kan dulu Keila juga. Lihatnya dari Mama kan ya. Mama suka ngedesain gitu ya. Atau ngegambar ya. Iya. Betul ya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Kasih lihat. Boleh sebentar. Ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sudah? Lima. Coba. Siap. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke. Dia detil gambarnya. Oke. Kasih lihat. Oke. Apa? Kira-kira apa nih? Katanya. Kata-katanya apa nih? Ini gambar apa nih? Maksudnya yang harus ditebak. Baju atau apa? Kayaknya bajunya. Iya. Jadi yang harus ditebak ini adalah desain pakaian. Oh iya. Atau baju ya. Tadi kita gambarnya baju ya betul ya. Iya. Gambar dress. Oke. Silahkan duduk. Terima kasih. Boleh gantian. Silahkan kasih ke Bapak. Nah. Iya. Oke. Yang harus ditebak. Nah. Pak. Oke. Tambah benteng. Banyak nih Pak. Sudah. Satu. Dua. Tiga. Silahkan. Kacau katanya. Kacau katanya. Kacau katanya. Oke. Itu banyak nih. Paling banyak berapa orang itu? Cusat. Paling banyak berapa orang? Gak apa-apa. Sepuluh. Kemarin ya. Berapa ya? Dua belas. Dua belas. Oke siap. Sudah. Lihat ya. Oke. Tidak lupa. Apaan itu? Apaan itu? Tidak akan. Tau ah. Tau ah katanya. Saya mendingan mikir dibanding gambar kan. Biasanya gitu ya. Iya. Tapi kalau dia kan tipe-tipe seperti dia kan. Lebih mendingan yang ngitung. Apaan itu? Gambar aduh. Sudah salah. Tau ah. Tau ah. Bapak masuk kan? Kalau gitu minta tolong. Akhir lah gambarnya nong. Iya. Lima. Empat. Saya enggak tahu lagi. Dua. Satu. Saya enggak tahu lagi di coret-coret. Kasih lihat. Kasih lihat. Gambarnya. Iya tuh. Oke. Terakhir apa di coret-coret. Gak tolong. Gak tolong. Tapi kira-kira ini maksudnya apa? Ganteng, kuda, gajah, raja, menteri. Dan semuanya ada di? Papan catur. Papan catur. Betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Iya. Antti. Ini kita tadi bermain kerjasama sebenarnya ya. Betul. Bermain kerjasama walaupun ya kita lihat ada kelihatan ada beberapa yang emang suka gambar. Ada yang enggak suka. Dan emang enggak bisa dipaksain ya. Iya. Kayak gitu ya. Benar. Karena memang tadi itu bakat setiap anak kan beda-beda gitu ya. Nah makanya kalau kita lihat dari orang tua itu tadi stimulasinya itu juga dari awal diberikan. Nah biasanya itu gini kak. Jadi kan ada faktor yang begitu dikasih aja anak ini udah langsung cepat dan kemudian senang di situ. Nah berarti ini orang tua bisa memutuskan oh ini nih yang kemudian diarahkan lebih memang di sini. Tapi kadang ada anak-anak yang memang butuh diperkenalkan dengan banyak tipe stimulasi atau banyak tipe bakat gitu ya. Sehingga nanti anaknya nyoba yang ini dia lalui oh kayaknya kurang. Nyoba lagi yang kedua. Nyoba lagi yang ketiga sampai akhirnya menemukan seperti itu. Nah kalau di sini tadi hubungannya dengan permainan adalah benar. Jadi perlu kejelian orang tua juga untuk melihat yang mana nih. Yang anak suka atau passionnya anak. Betul. Oke ya. Abis ini kita akan masuk ke segmen roleplay. Dimana nanti kita akan mempunyai satu kasus dan nanti mereka akan ber-acting ya. Jangan kemana-mana tetap dikumpul keluarga. Mumpung-mumpul. Curhat yuk. Kita akan kembali lagi di kumpul keluarga. Mumpung-mumpul. Curhat yuk. Dan kita masih membahas tentang mengenai yang muda yang berprestasi. Dimana kita tadi membahas bahwa sebenarnya setiap anak mempunyai talenta. Dan yang pasti yang harus mengembangkan adalah tentunya dukungan dari orang tua. Supaya tidak salah mengarahkannya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen roleplay. Dimana saya akan mengajak semuanya disini ada Wilson, Kayla dan juga Adit. Beserta juga dengan orang tuanya. Untuk sedikit ber-acting. Ya tapi ini mungkin pernah dilakukan sebelumnya. Jadi biasanya orang tua akan memberikan nasihat. Dengan mengenai apa yang mereka suka gitu loh. Nah ini kita pindahkan disini gitu loh ya. Yang pertama yaitu untuk Wilson dan juga Mama Lily. Silahkan boleh ke sebelah sini. Anak-anak boleh ke sebelah sana dulu. Silahkan Adit dan juga Kayla. Nah ya. Jadi kan biasanya orang tua ini kan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak. Ya pasti memberikan fasilitas. Nah makanya gimana cara orang tua memberikan berkomunikasi kepada anaknya tentang fasilitas ini. Supaya tidak disalahgunakan. Supaya tetap bisa melakukan yang terbaik. Nah seperti itu ya. Kita mulai. Kamera roll action. Kamu mau pakai apa buat nanti BTS film yang kedua nanti? Hmm butuh pakai kamera. Kamera apa nih yang Wilson kira-kira yang suka? Hmm mirrorless lebih enak. Ringan enak juga mau mana-mana. Tipenya? Sony. Apa? Kenapa kamu milih seperti itu? Aku milih tuh karena kan masih gelap atau terang juga. Nah kamera itu wampu untuk mengatasi semuanya. Gitu? Iya. Terus gimana perawatannya, Sen? Perawatan pertama di rumah ada dry box. Terus bawa kit, landscape. Kan kalau syuting di pantai. Jadi masih bisa untuk dibersihin pakai kainnya juga. Itu harus ada juga. Kamu yakin mau ambil yang itu? Yakin. Wah sampai misalnya. Kenapa pertimbangannya? Pertama kamera itu kalau misalnya kamera itu shooting yang besar berat-berat. Itu bisa menggantiin. Soalnya sama. Kualitasnya hampir sama. Kamu bisa jaga? Bisa. Janjinya apa kalau sampai misalnya kamu jaga itu? Kalau nggak bisa, ya itu dikembaliin lagi atau dijual. Pasti kamu bisa. Bisa. Oke. Kita beri kata-kata berikutnya. Silahkan untuk Vila dan juga Mama Ina. Gantian. Silahkan. Vila. Coba. Oke. Siap. Kita mulai kamera raw action. Oke. Besok kan ada Bekasi Fashion Week. Ekela mau ikut fashion? Mau. Nah udah siapin belum baju-bajunya? Desainnya apa aja? Belum. Belum ya? Nah ibu ada ide nih. Kan ada kita punya batik tuh. Pakai yang udah ada aja ya. Nggak usah beli lagi atau mau beli lagi? Menurut kamu gimana? Pakai yang ada aja. Nah iya deh pakai yang ada aja ya. Oke terima kasih silahkan bisa gantian. Sekarang Ayah Eka dan Aditya. Oke. Oke. Coba apakah obrolannya mengenai benteng dulu yang maju atau kuda dulu nih yang maju? Siap. Kamera roll action. Aditya. Kamu kan udah juara di ASEAN. Di Thailand. Di Thailand juara satu. Di China juara. Terus proyek kamu ke depan. Tahun depan. Mau ikut ke juara dunia nggak? Mau. Mau. Ya udah tapi ayah nggak janji. Tapi ayah pasti cariin sponsor buat kamu ya? Iya. Kamu siap? Siap. Itu kalau nggak salah nanti ada di Spanyol. Jadi kamu bisa mampir ke Real Madrid buat foto-foto. Oke tepuk tangan dulu ya. Betul supporter nggak? Kita mau kita berakat kalau kita ke Spanyol ya. Tapi nyari sponsor dulu. Nyari sponsor dulu ya. Tapi ini menarik juga loh. Bahkan makanya ya ini. Olahraga di kita ini. Sometimes emang kita harus bekerja sendiri. Ya ini juga saya mengalami. Jadi ya kita harus cari sponsor. Kenapa? Karena kita juga pengennya. Sebenarnya kan ini bawa nama Indonesia. Betul. Tapi kadang juga pemerintah dalam tanda kutip. Tidak memberikan support 100%. Betul ya seperti itu ya. Jadi kita sendiri harus mencari. Nah ini kita lihat justru dari ayah nih yang kayaknya emang. Wah harus kita nih nyari gitu ya. Jadi memang dari awal dia mulai starting ke luar negeri itu. Saya aktif mencari sponsor. Sudah hampir puluhan sponsor saya cari. Dan mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan. Kita udah MOI sama salah satu perusahaan besar di swasta. Besar di Indonesia. Dia akan support dia sampai 8 tahun ke depan. Wah iya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu silahkan. Anak-anak bisa kembali ke sini. Orang tua bisa ke sebelah sana lagi. Menarik sekali ya. Ya betul. Karena ini yang menarik adalah support ini kan macam-macam dari orang tua. Nggak cuma support dari sisi mentalnya yang paling deket ya karena namanya orang tua. Tapi support secara finansial dana itu juga penting. Jadi nggak cuma mengandalkan kita sebagai orang tua. Tapi juga tentunya juga mungkin ya kalau kita ngomong di olahraga. Pemerintah ataupun juga swasta seperti itu juga. Nah nanti ini kan kita lihat anak-anak yang hebat nih. Di usia masih muda sudah berprestasi. Nah faktor apa sih yang menentukan prestasi yang dimiliki anak-anak ini? Apakah yang tadi sempat kita bahas? Ini jelas orang tua atau ini jelas lingkungan. Nah seperti apa Nanti? Sebetulnya kalau bilang apa yang mencetuskan suatu prestasi itu adalah keterlebatan dari semua hal. Jadi satu memang dari bakat yang ada di dalam itu sendiri itu sudah memang ada gitu ya. Dengan genetik ataupun bakat ataupun kecerdasan yang ada dari dalam dari inetnya dia sendiri. Itu mempermudah satu kemampuan itu semakin cepat dia pelajari. Dan kemudian semakin cepat juga dia kembangkan itu. Jadi modal utamanya dari dirinya sendiri sebetulnya sudah ada. Tapi itu tidak akan jalan kalau tidak yang kedua nih dukungan dari lingkungan dan juga keluarga. Nah dukungan dari lingkungan dan keluarga ini berupa apa ya tadi itu? Berupa support dari orang tua. Kemudian kejelian orang tua untuk melihat. Minat orang tua untuk memang mengembangkan anaknya. Karena jangan salah nih Kak Ogi. Di sini kan kebetulan anak-anak yang beruntung ya orang tuanya memang support gitu. Tapi ada banyak anak di luar sana yang bahkan orang tua sudah melihat pun tapi kemudian tetap ah masih kayak gitu, ah gak usah lah, ah males, ah seperti itu ya. Jadi sekaligus juga untuk pemirsa di rumah kalau memang ada ya harus dikembangkan gitu. Nah tadi berkaitan dengan support orang tua itu juga salah satunya dana, kesempatan gitu ya. Tadi melihat kesempatan kita juga belajar tadi mungkin dari Mama Lili bahwa begitu dia ke Jakarta kemudian ada kesempatan temennya melihat potensinya anaknya kemudian diajak join yuk gitu. Nah itu kesempatan. Itu gak boleh dilewatkan gitu. Kadang gak datang dua kali banyak orang seperti itu ya. Banyak yang itu seperti itu jadi jangan sampai dilewatkan adanya kesempatan itu. Terus kemudian juga tadi usaha dari orang tua untuk mencari mentor yang lebih tinggi. Kemudian juga untuk melihat tadi itu mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Jadi informasi-informasi itu biasa orang tua yang mencarikan, anak yang menjalankan seperti itu. Tadi Andri sempat bilang juga mungkin banyak juga di luar sana yang orang tuanya sudah tahu anaknya punya bakat. Tapi akhirnya orang tua lebih berpikir ketolak ukur adalah prestasi akademis. Betul. Bukan prestasi yang lainnya. Seperti apaan tinggi. Ya benar jadi banyak. Walaupun kita ngomong prestasi akademis juga penting kok. Penting ya benar. Jadi tapi memang banyak yang itu kan gak bisa bikin nilai kamu jadi tambah tinggi toh. Bisa gitu kan. Kita perlu lihat disini bahwa memang akademis itu memang perlu gitu ya. Pendidikan itu juga nomor satu. Jadi walaupun kita berprestasi di bidang apapun, seni, olahraga, kuliner dan sebagainya. Tetap pendidikan itu nomor satu. Nah anak ini kan kita lihat ada memang yang akademis child gitu ya. Jadi misalnya dia itu memang menekuni dunia akademis gitu. Misalnya ditunjukkan dengan apa? Dengan prestasi nilai yang dicapai di sekolahnya itu nilai di rapor itu tinggi. Biasa misalnya bisa 10 besar dan sebagainya gitu ya. Tapi ada anak-anak yang juga bukan akademis child. Dia lebih ke arah tadi itu art child gitu. Jadi lebih ke arah ke art, ke olahraga, kemudian ke entrepreneur dan sebagainya. Itu juga masih banyak. Nah sehingga di sini tadi lagi butuh kejelian dari pihak sekolah, dari juga pihak orang tua untuk melihat bahwa oh dia ini bukan akademik child. Jadi lebih ke arah yang lain, kita kembangkan yang lain. Nah berkaitan dengan ini pihak sekolah atau pendidikan juga makanya kita orang tua juga harus jelini dalam memilih sekolah. Karena setiap sekolah itu pasti punya yang dia unggulkan nih gitu. Ada sekolah yang mengunggulkan akademik banget. Nah kalau kita tahu anak kita tipe seni, ya jangan terlalu kesian di sekolah itu, jangan di sekolah itu misalnya. Atau misalnya, oh memang anak saya tipe akademik, yaudah carilah yang sekolah yang memang menonjolkan bidang akademiknya. Nah kita juga lihat di sini kan ada anak-anak yang homeschooling gitu ya. Karena memang keterbatasan waktu, karena kan juga prestasinya di luar banyak, kegiatannya banyak. Sehingga tidak memungkinkan untuk sekolah reguler. Nah itu bisa juga dijadikan pertimbangan orang tua. Sampai sejauh mana sih bakat ini mau ditonjolkan gitu. Ada yang misalnya sampai kejuaraan. Ada yang nggak usah sampai kejuaraan, misalnya cuma dari hobi aja. Itu juga ada. Nah di sini peran orang tua itu menangkapkan levelnya. Nah kayak bapak kita belajar dari ayah-ayah juga adalah gini, patokannya adalah 9 tahun. Nah, iya. Waktu itu mungkin kalau 9 tahun nggak sampai juara Asia atau segala, mungkin anak masih di cash tau, udah deh kamu sekolah aja, ini sebagai hobi aja. Seperti itu ya. Betul. Nah itu tugas orang tua ya. Betul, tugas orang tua dan suka banget sama tamu-tamu kita hari ini bahwa semua itu ada target, Kak. Tadi misalnya 9 tahun, saya akan melihat anak saya bisa sampai sini nggak gitu. Itu perlu. Karena kalau nggak ditargetin, nah itu juga akhirnya jadi nggak menuju ke situ akhirnya. Iya, oke. Ya, terima kasih boleh kita berikan tepuk tangan buat tamu-tamu saya kali ini. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan curahan hati dari masing-masing tamu saya. Jangan kemana-mana, tetap dikumpul keluarga. Mumpung-kumpul curhat yuk. Kita kembali lagi di kumpul keluarga, mumpung-kumpul curhat yuk. Yang muda yang berprestasi itulah tema kita kali ini dan kita sudah banyak belajar tentunya dari tamu-tamu saya. Dan tentunya setelah ini kita akan dengarkan juga bagaimana curahan hati dari masing-masing tamu saya. Ucapan terima kasih, ucapan syukur tentunya pasti diberikan dari anak-anak kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya juga banyak memberikan nasihat-nasihat untuk anaknya. Yang pertama kita akan lihat dulu dari Wilson dan juga Mama Lily. Apa yang mau disampaikan oleh Wilson? Kita lihat dari dia. Sosok Mama Wilson itu, Mama itu pertama orangnya baik. Mau ngasih tahu Wilson, misalnya Wilson salah apa, itu selalu dikasih tahu. Terus dikasih apa lagi itu, apa dikasih sarannya. Mama itu orangnya tangguh. Selalu patang menyerah. Jadi kalau Wilson pergi kemana-mana, pasti diikuti juga. Ungkapan terima kasih dari Wilson untuk Mama itu adalah semoga Mama selalu panjang umur. Lalu tolong ajarin Wilson terus ya, Ma. Jangan sengang-sengang kalau Wilson salah. Tolong dikasih tahu ya, Ma. I love you, Ma. Berikutnya kita akan dengarkan juga apa yang disampaikan oleh Mama Lily. Sebagai orang tua tentunya bakal memberikan saran dan juga tentunya memberikan semangat juga untuk anaknya. Ini dia. Wilson Tirta adalah anak yang penurut, anak yang penyayang. Dia karakteristiknya suka belajar, dan dia anak yang selalu bersemangat. Saya bersyukur Wilson hadir di kehidupan kami. Untuk Wilson, pesan dari Mama, teruslah belajar, teruslah berdoa, dan teruslah untuk selalu rendah hati. Stay hungry, stay foolish, jangan pernah sombong, teruslah untuk takut terhadap Tuhan, dan selalu menebar manfaat bagi sesama. Berikutnya seorang desainer cilik berserta juga dengan mamanya. Kita akan dengarkan apa yang mau disampaikan oleh Akela. Ini dia. Halo Ibu, aku mau kasih tahu, Ibu itu baik, terus perhatian, terus nggak semangat marah. Terima kasih juga, aku mau ucapin terima kasih. Terima kasih ya Ibu, udah majarin aku desain, waktu aku masih kecil. Terima kasih ya, aku juga sayangi Ibu, dah. Itu dia tadi yang disampaikan oleh Keila, anak yang baru berumur 7 tahun, dan tentunya masih sangat banyak butuh support dari orang tua. Dan berikutnya kita dengarkan apa yang mau disampaikan oleh Mama Inawati, ini dia. Hai Akela, Akela adalah anugerah Tuhan yang terindah buat kami. Akela itu unik, dia punya empati yang besar terhadap sesama, jahankan terhadap manusia. Terhadap binatang pun Akela sangat berempati. Saya berharap, Akela bukan hanya menjadi desainer cilik, yang bisa menggambar, mendesain, dan merancang baju saja. Tapi, semoga Akela bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat anak-anak Indonesia lainnya. Kami sayang Akela, I love you Akela. Akela butuh mama banget gak sih? Butuh mama banget gak? Butuh? Iya, sayang sama mama? Sayang? Bilang dong sama mama. Ma? Bu, aku sayang Ibu. Oke, peluk dong. Ibunya peluk. Ibu-ibunya peluk boleh, silahkan. Oke, silahkan duduk lagi di sebelah sini sayang. Kita doain supaya Kaila menjadi desainer yang hebat, yang tadi Kaila bilang, pengen bisa menjual bajunya gak cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri ya. Oke ya, dan berikutnya kita juga akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Aditya dan juga Ayah Eka. Aditya mau ngomong apa sih, Ditya ini dia. Halo Ayah, terima kasih selama ini Ayah sudah menyupport aku. Aku ingin menjadi Grandmaster Super, supaya untuk menginspirasi anak bangsa. Semoga Ayah sehat selalu dan mendapat rezeki yang banyak. Aku sayang Ayah. Dan juga kita dengarkan apa yang mau disampaikan oleh Ayah Eka, ini dia. Hai Aditya. Semangat belajar terus dan pantang menyerah. Karena sang juara itu pasti ada jalannya. Maka kamu tidak boleh menyerah dan terus berjuang. Indonesia akan melihat. Merdeka. Ya, semoga Aditya dapat meraih mimpinya menjadi Grandmaster Super dan dapat menginspirasi anak-anak Indonesia. Ayah sayang Aditya. Oke, Andi kesimpulan dari obrolan kita kali ini? Ya, jadi anak-anak prestasi dari usia yang sangat belia ini bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa di rumah bahwa bakat anak itu memang harus ditumbuhkan, diperkenalkan, dan ditumbuhkan serta dikembangkan. Dan ini tidak terlepas dari dukungan orang tua, dukungan lingkungan juga, dan juga tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Perjuangan juga diperlukan dalam hal selalu mencari bidang-bidang yang memang diperlukan untuk anak-anak. Misalnya mencari mentor, kemudian mencari fasilitas-fasilitas, mencari dana, ataupun juga sudah menyiapkan dana itu sendiri. Dan itu semua juga didukung dengan jaya juang si anak sendiri bahwa begitu dia passion di situ, begitu dia senang di situ, maka dia akan sukses di situ. Sehingga kita bisa lihat bahwa paling penting adalah menyiapkan anak sejak dini. Oke, terima kasih. Semuanya terima kasih ayah, ibu, terima kasih juga adik-adik semuanya. Semoga bisa mengembangkan terus bakatnya, bisa menjadi seorang pemenang, dan juga bisa terus menjadikan inspirasi buat banyak orang, anak-anak muda, bahkan orang dewasa di luar sana ya. Amin. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Kumpul Keluarga. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di at Kumpul Keluarga underscore day tv. Usia akan terus bertambah, waktu juga akan terus berputar, dan ada saatnya kita tidak bersama kembali. Kita akan bertemu lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung-kumpul, curhat yuk! Terima kasih telah menonton!